Ikan asin jambal roti ini enak banget kalau untuk lauk Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya disini untuk membagikan resep baladu ikan asin jambal roti dan ikan asin jambal roti ini adalah oleh-oleh dari adik perempuan saya yang habis dari sorong maksudnya sorong Papua ya teman-teman ikan asin jambal roti ini dagingnya tebal ya teman-teman tidak seperti ikan asin lainnya dan rasanya enak gurih teman-teman di sorong harganya sekilo cuma Rp40.000 tapi di pasar Prambanan yang sering saya kunjungi Rp100.000 per kilonya ya jelas mahal ya teman-teman kalau udah sampai Jawa karena dari Papua ke Jawa Tengah ini ke Jogja tiket pesawatnya 6 juta jadi harus dimaklumi kalau lebih mahal dan sudah sampai Pulau Jawa yuk selengkapnya ikuti cara memasaknya dan bahan-bahan yang dibutuhkan dan ini bahan-bahan yang diperlukan satu kilogram ikan asin jambal roti ada lima buah tomat dengan ukuran sedang ada 15 buah cabai merah keriting atau kalau mau pedas bisa ditambah selera ya teman-teman silahkan kemudian ada bawang merah dan bawang putih masing-masing 8 siung selanjutnya ada jahe ada salam ada lengkuas secukupnya saja ya teman-teman bisa dikira-kira dan ada garam gula pasir juga ada penyedap jamur nah saatnya kita menggoreng ikan asin jambal rotinya ini ikannya sudah saya kasih jeruk nipis ya teman-teman dan saya rendam air panas supaya rasanya tidak asin sekali selanjutnya ikannya kita balik-balik supaya matangnya aduk-aduk ya teman-teman dan ini sudah berwarna kuning kecoklatan golden brown berarti ini sudah matang kita angkat kemudian kita tiriskan selanjutnya kita rebus bumbu-bumbu yang akan diulek ada tomat ada bawang merah bawang putih terus biar menguleknya mudah dan menghasilkan warna yang merah cantik nanti kalau direbus bumbu-bumbunya setelah bumbunya direbus matang kemudian kita angkat dan kita tiriskan untuk nanti kita ulek ya teman-teman dan sekarang mari kita ulek bumbu-bumbunya ya teman-teman ada cabai merah bawang putih bawang merah dan nanti ini ada tomat yang akan kita ulek juga sampai halus ya teman-teman dan ini bumbunya sudah halus sekarang kita geprek lengkuasnya juga jainnya kemudian salamnya kita jadikan satu dan nanti tinggal kita tumis bumbu-bumbunya setelah minyaknya panas kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan dan kita tumis sampai matang dan berbau harum ya teman-teman selanjutnya bumbu-bumbunya kita tumis kita aduk-aduk sampai matang dan benar-benar berbau harum berarti kalau matang itu baunya memang harum tidak mentah ya teman-teman ini saya tambahkan garam secukupnya ya teman-teman karena ikannya tuh sudah asin jadi saya tambahkan sedikit aja dan saya tambahkan juga penyedap rasa dari ekstra jamur saya tambahkan juga gula pasir supaya rasanya nanti enak agak manis-manis sedap gitu ya teman-teman setelah bumbu yang ditumis matang kemudian kita masukkan ikan asin jambal rotinya supaya bercampur dengan bumbu-bumbu tumis ini ya teman-teman tumis balado wah rasanya enak banget ini sedap bisa ngabisin nasi ini nanti teman-teman olok nasi kata orang Jawa Barat diaduk-aduk merata supaya bumbunya meresap ke dalam ikan asinnya nah sekarang balado ikan asin jambal rotinya sudah matang tinggal kita icipi kurang apa ini ya teman-teman kalau menurut saya ini sudah pas karena saya tadi kasih garamnya cuma sedikit jadi tidak terlalu asin teman-teman tapi kalau memang keasinan tambahkan gula pasir saja ya teman-teman biar rasanya jadi enak nantinya karena ikan asin memang sudah asin dari sananya ya dan biasanya untuk mengurangi rasa asinnya bisa kita rendam dengan air panas ikan asin jambal rotinya sudah matang sekarang tinggal kita sajikan di piring ya teman-teman yang nanti akan kita makan bersama-sama keluarga siap-siap nasi yang banyak teman-teman nanti ini bisa menghabiskan nasi sebakul karena memang enak dan sedap sekali kalau kita makan dengan ikan asin teman-teman silahkan kalau bermanfaat teman-teman bisa mencoba resep ini sekarang waktunya kita makan nasi dengan lauk balado ikan asin jambal roti gimana ini rasanya ya teman-teman ambil saja secukupnya bismillahirrohmanirrohim hmm ternyata rasanya enak banget teman-teman mantep tenang rasa nih bisa ngabisin nasi sebakul ini nanti jika konten saya bermanfaat tolong bantu support ya teman-teman dengan subscribe like komen dan share dari channel saya ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton konten saya ini silahkan ikuti konten-konten saya selanjutnya semoga teman-teman selalu sehat dan baik-baik saja sampai disini dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye